Intro The Miwon Productions World Boss Legend Gitu kan Atau enggak Gitu kan Nah oke Nah oke Ini jadi Start dimana Kondisi Uniform Cable Summer Days Gitu kan Masih banyak yang bolong Ya kan Dan juga ini masih sama aja ya Gearnya dan gak ada yang gue ubah Gitu Masih sama aja lah Gitu kan Nah ini gue masih pake Team yang sama aja Gitu kan Dan juga Striker yang sama Biar kita sama-sama tau juga Damagenya Apakah masih layak Si Summer Days ini Di World Boss Legend 0 Gitu Oke Seperti biasa Gue akan mencoba Solo dan tempat tag ya Dan untuk rotasi Masih sama aja Gitu kan Dan coba Untuk rotasinya 3 nya itu Lu agak gede lain deh Biar Apa namanya Biar keluar air-airnya gitu Kalau soalnya Kalau lu terlalu cepet Ya kan Itu airnya gak keluar tuh Kan Kalau misalkan lu Agak gede lain Itu airnya keluar gitu Air dari skill 3 nya gitu kan Kalau di Summer Days Nah kalau misalkan di Apa namanya Apa namanya Axe of Sword Gitu kan Uniform terbarunya Itu keluar petir gitu kan Cuman beda efek doang Gila sih Ini masih worth it ya Masih worth it banget Jadi Kalau misalkan lu emang Pengen Gua rasa sih Ini saran gua Gua aja Kalau emang lu Apa namanya Masih punya Summer Days Yaudah lah gitu Pake Summer Day aja Karena gini nih Gua rasa ya Gua rasa CNM itu gak Gak terlalu pengen Bikin kecewa Buat Agentnya gitu Buat player kitanya gitu kan Karena kan ini Masih fresh banget gitu Cable Summer Days ini Uniform masih Fresh gitu kan Kalau misalkan terlalu jauh Perbandingannya Antara Apa namanya Axe of Sword Dan juga Summer Days Ya itu Pasti bakal kecewa ya Orang ya Yang udah beli Seharga 1750 Gitu kan Jadinya Ya kayaknya Emang ada perbandingannya Jelas ya Perbandingannya itu Demeknya pasti Lebih baik Apa namanya Axe of Sword Atau yang baru gitu kan Cuman Ya gak terlalu Gak terlalu Seperti Apa namanya Uniform yang putih gitu Perbandingannya gak Gak terlalu gitu Pasti Besar-besaran gitu kan Nah tapi Kalau misalkan Si Axe of Sword Itu Apa namanya Efek skill Eh iya Efek skill dari uniformnya Efek bonusnya Itu dia pasif Nah tapi kalau misalkan Disummers disini Itu gak pasif Jadinya lu harus Mengeluarkan dulu Yaitu skill 5 nya Baru dia keluar gitu Ya kan Jadinya Pas di Lu pengen ngeluarin skill T3 Lu juga harus Pencet dulu Skill 5 nya Lu cancel gitu Nah biar Biar dia muncul gitu kan Skill pasifnya gitu Dan itu worth it ya Untuk Apa namanya Apa sih namanya tuh Mengeluarkan chain hit nya Dari Start Efek bonusnya Gitu Soalnya kalau gak gitu Ya chain hit nya gak bakal keluar Gitu kan Paling lu cuman ngarepin chain hit Dari si Energy doang Gitu Dan ini gua Gua rasa ya Kalau misalkan udah Di bar segini Itu tuh udah Apa ya Udah bisa dibilang Gak kemanisan gitu Masih mantap Setelah ini Uniform ini tuh Masih mantap Banget gitu Jadinya Ya gua rasa Kalau emang lu pengen Coba-coba buat beli Uniform Gambit Atau uniform Deadpool Gitu kan Karena lu masih punya Summer Days Ya terserah lu Gitu kan Gak apa-apa lu Pake si Summer Days ini Gitu lu Kalau bisa main ini mah Pake aja Lagipun juga rotasinya Bakal sama aja Gitu kan Gameplaynya bakal sama aja Gitu Jadi saran gua Gak apa-apa lu skip Untuk uniform cable terbaru Gitu Asal buat 0 doang Gitu kan Cuman kalau emang lu Mau maksain Buat maksain skor ABX lu Ya kan 12 juta Ya kan Itu gila banget sih Dan untungnya gua bukan Anak ABX gitu kan Jadi gua gak terlalu Gak bikin gua miskin Gitu kan Kalau Kalau kayak gitu Gitu kan Jadinya gua bodo amat lah Gitu kan Kalau mau lu maksa Silahkan Silahkan aja gitu Itu cuman Gua cuman kasih saran aja Gitu kan Nah ini masih worth it banget ya Masih nyisa Apa namanya Masih nyisa waktu yang banyak Gitu dan gak terlalu mepet Buat menyelesaikan Si 0 ini gitu Nah yang gua suka dari Summers Desini Dan uniform uniform sebelumnya itu Ya karena Bisa looping gitu Gua gak capek aja mainnya Gitu kan Dan ini masih worth it banget Gitu Walaupun ya emang Dari Menit aja itu berbeda ya 30 detik lebih gitu kan Dari uniform sebelumnya Dan sekarang kita akan coba Untuk uniform Si cable and deadpool Gitu Apakah masih Worth it ini Dan Ini kan uniform udah lama banget Setahun lebih gitu kan Uniform cable and deadpool Dan gua akan coba ya Nah uniform ini nih Nah ini start Dari Efek Uniform cable and deadpool Gitu Cacat banget ya Dan gua pun pengen Rubah Ya kan gua pengen Maksain Maximalist Start dari Uniform and cable Deadpool itu Dari uru Dan iso Segala macem itu Gak akan bisa gitu Percuma gua maksa Gitu kan Jadinya biarin aja lagi Poli juga gua kan Bakalan fix Pake uniform terbarunya Kita lihat dari skill Rotasi basic pertama ya Serius demi apapun Ini kelihatannya sih Worth it Tapi berat Bener ini berat Tuh Berat ya Eh bukan Bukan Gua Gua salah Apa namanya Salah rotasi Tapi serius ini berat loh Beneran berat Ini kelihatannya sih Worth it Cuman kalo dari menit Ini tuh berat bro Serius berat Masih-masih berat ya Gua Gua gak tau sih Nanti akan gua coba Gua bukannya Apa namanya Bukan Bilang Kalo misalkan Atau Gua nakut-nakutin lu Kalo misalkan ini Nga worth it Gak gitu Tapi lu bisa lihat sendiri Gua main-main aja Gak yang salah gitu Gua berusaha main Bener gitu kan Tuh proc gua udah bener Gitu kan Tuh Ini berat banget Gila gak sih Ter-tree aja Cuman Ngabisin 1,5 bar aja Gak sanggup gitu Tuh Masa cuman ngandelin Di skill Itunya sih Itu Skill 5 nya Ya bakalan Apa Kemakan sama Waktu gitu Sama buff-buffnya Si Itu juga gitu Sama si 0 juga Tuh serius bro Kalo misalkan emang Keadaan lu masih Bar 40 Dalam waktu 3,5 menit Itu sumpah Gak worth it banget Beneran Karena Gua Yang udah setiap harinya ini Setiap hari ini tuh Gua dinul terus gitu Gua megang 15 akun cuy Akun-akun gitu Jadi gua Gua tau gitu Gua punya Punya perkiraan Mana yang worth it Dan mana yang enggak gitu Dan ini gak Ini serius Gak worth it banget Dalam waktu Udah ngabisin 2 menit Masih ada sisa 34 bar Itu gak worth it Bro serius Gak worth it Tuh Nulnya aja belum turun Udah waktu 3 menit Ini gak turun nulnya Udah ya Jadi Gua gak tau lah Gua coba lagi ya Gua akan memaksa Dalam Biasanya sih Kalau misalkan Masih di bawah Apa namanya Masih Maksud gue masih di atas 2,5 menit itu Itu masih bisa gitu Masih bisa Walaupun bakal akhirnya Akhir-akhirnya itu Bakal mepet gitu kan Tuh proc gue udah bener loh Teter-terinya ini Kenapa gitu Kok Apa namanya Cuma habisnya 1,5 bar Itu malah gedean Di proc 5-nya gitu kan Proc skill 5-nya gitu Nah dalam waktu 2 menit Gua belum bisa bikin Apa namanya Belum bisa bikin Nul di fase 2 Bah bener Parah gua Eh maksud gue Si kabel ini parah gitu Infomnya Gak worth it Wah bener bro Dikit lagi udah 2 menit Dikit lagi udah 2 menit Ayo-ayo Yah bener Gak worth it bro Waktunya gak akan cukup Gua akan coba memaksa ya Sekali lagi nih Gua akan coba memaksa nih Ya ini udah gak worth it Beneran Kalo udah Waktunya pas gini Udah gak bakalan bisa Lu Ngalahin lu tuh Lu gak bakalan bisa gitu Udah keliatan banget lambatnya Yaudah lah Nyerah aja bro Serius lu gak akan bisa Tuh Oke Nah mungkin kayak gitu aja ya Untuk Apa namanya Review kali ini Tentang si Kabel Uniform Apa namanya Uniform tua-nya gitu kan Nah ini gak bakal gue lanjutin Karena emang udah Gak bakalan bisa Buat ngalahin dia Dalam waktu yang Yang sisa segini gitu Itu gak akan bisa gitu Jadinya gue biarinin aja gitu Jadinya Gue rasa kalo misalkan lu emang Masih punya uniform lama Yaitu kebelan Deadpool Ya lu harus beli uniform terbarunya Karena summer's day itu Gak dijual gitu Untuk sekarang Gak tau untuk Apa namanya Musim Musim depan gitu kan Itu gak tau deh itu Ya kan Apakah bakal dijual lagi Atau enggak Karena kan Uniform terbarunya ini Itu lebih worth dari Uniform summer's day sih gitu kan Jadi oke lah Kayak gitu aja ya Jadi Apa namanya saran gue Kalo misalkan lu gak punya Uniform Summer's day Dan hanya punya Uniform lamanya Yaitu Cable and Deadpool Atau yang uniform putih Lu langsung aja beli Yang uniform terbarunya gitu Kalo misalkan lu Buat kebutuhan di nul ini Apalagi di ABX gitu kan Jadi lu harus beli Uniform terbarunya Dan uniform lamanya itu Gak worried banget Selain summer's day sih ya Oke mungkin kayak gitu aja Salam Lord Bakwan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya